Halo teman-teman semua kembali dengan saya di Dapur Enok Pada hari ini saya akan membuat salah satu jajanan pasar yang jadul Saya sangat menyukai jajanan pasar dengan citra rasa yang jadul Mau berbagi resep yang original rasanya seperti jajanan yang waktu jaman saya masih kecil Teman-teman boleh mencobanya mungkin yang kangen dengan masa kanak-kanak dulu Nah teman-teman karena saya mau membuat dengan citra rasa yang jadul Jadi bahan-bahannya juga sangat sederhana Dan menggunakan peyem Tape singkong Singkong yang difermentasikan ya dengan ragi Ini khas sekali Di sini kita membutuhkan air Oh iya teman-teman sebelum saya lupa Kue mangkok ini bervariasi sekali ya Bisa menggunakan tape bisa juga yang menggunakan santan itu resepnya banyak beredar Dan teman-teman boleh mencoba juga resep yang lainnya nanti boleh disesuaikan dengan selera mana yang lebih disukai Dan disesuaikan dengan permintaan sesuai dengan kesukaan masing-masingnya yang mana ya Saya akan membuat disini kue mangkok dengan gula merah Ada yang memang menggunakan gula putih Ada yang dengan menggunakan warna-warni biar cantik itu kembali ke selera masing-masingnya Mungkin kalau yang untuk jualan biar lebih banyak variasi Jadi dari resep ini juga bisa dikembangkan Oke karena saya mau menggunakan gula merah dan membuat kue mangkoknya Cuma satu warna jadi warna gula merah Kita membutuhkan gula merah saja Kalau teman-teman mau ganti dengan gula pasir Nggak apa-apa ya Jadi nanti mau diganti dengan gula pasir dan dibeli warna-warni juga boleh Nggak apa-apa itu kembali ke selera saja Ini tepung beras Jadi disini kita membutuhkan tepung beras bukan tepung terigu Tadi kita sudah bahas ini peyem atau tape singkong Instant Dan baking powder Sedikit terigu Nanti untuk komposisinya takarannya saya akan cantumkan di description Kue untuk memasak airnya Untuk membuat adonannya nanti ya Kita membutuhkan juga panci kukusannya untuk mengukusnya Jangan lupa kita butuh juga kain untuk melapisi tutupnya Supaya nanti airnya tidak jatuh ke permukaan Bolunya Eh bolu Kue mangkoknya Dan Untuk pelengkap Kuenya Nanti Kita Membutuhkan Kelapa parut ya Ini saya disini Membeli yang beku Karena yang beku lebih bagus dibanding yang fresh Kalau yang fresh itu kita harus mengupas dan memarut sendiri Jadi saya beli yang sudah beku Ya akan kukus terlebih dahulu Supaya tidak gampang basi ya Jadi lebih tahan lama Setelah dikukus Nanti ditaburi dengan garam Supaya ada rasa asin dan gurih Dan mengukusnya dengan daun pandan Supaya nanti wangi pandan Oke kita mulai saja Yuk membuatnya Tahap berikutnya Memasak airnya Nyalakan apinya dengan api sedang Kita tuang airnya Dan Gula merahnya Ya Kita masak Kita masak sampai gula merahnya Larut Jadi Cukup sampai larut Jangan sampai mendidih Nanti terlalu panas Jadi Tidak harus mendidih ya Teman-teman Ini kalau sudah larut Kita matikan Lalu Kita saring Supaya Kotorannya Tidak terbawa nanti Kan kalau gula merah Suka banyak kotorannya Ya Kita sudah saring Proses berikutnya Kita adalah Mengulen Atau mengadon ya Saya akan menggunakan Sarung tangan Karena Saya Akan mengadonnya Dengan cara Mengkeprok-keprok ya Jadi ini tangannya Harus bersih Dan Supaya tidak Lengket Saya akan menggunakan Sarung tangan Supaya lebih Higienis juga Kita campurkan Ini Peyumnya Peyumnya harus Yang lunak ya Teman-teman Jangan yang keras Supaya Nanti Adonannya Meratanya Bagus Dan Campurkan Tepungnya Ini Saya hancurkan Dulu Buang Seratnya Ya Lalu Terigunya Kita Aduk Rata Nah Ini Yang tadi Hasil rebusan Gulanya Kita Masukkan Sedikit-sedikit Kedalam Campuran Tepungnya Ini Gak apa-apa Masih Agak Hangat Tepungnya 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 memang encer ya teman-teman ini adonannya memang encer lalu kita keprok-keprok kita keprok-keprok seperti ini sampai adonannya merata dan tidak panas lagi jadi sampai hangat gitu ya kita keprok-keprok terus sampai seperti ini kalau teman-teman mau menggunakan whisk juga sebenarnya tidak apa-apa ya teman-teman cuman kenapa kita orang zaman dulu itu menggunakan tangan di keprok-keprok seperti ini supaya tangan kita bisa merasakan apakah adonannya sudah cukup dingin hangat gitu ya jadi tidak panas lagi kalau menggunakan tangan oke ini adonannya sudah mulai hangat-hangat kuku ya jadi sudah dan sudah tercampur rata baru kita tambahkan raginya jadi ini ragi instannya ditambahkan ditambahkan setelah adonan yang kita keprok-keprok ini agak hangat ya jadi tidak panas lagi oke kita aduk lagi sampai tercampur rata setelah itu kita tutup dengan plastik rap dan kita istirahatkan selama 30 menit ya kita tutup dengan plastik dan kita istirahatkan selama 30 menit setelah 30 menit adonannya kita istirahatkan ya lihat seperti ini penampakannya teman-teman jadi sangat berbuih ya nah saya akan aduk supaya buihnya menghilang seperti ini lalu tambahkan baking powdernya ini baking powdernya ini terakhir kita tambahkan sebelum kita kukus nah ini sambil menunggu airnya mendidih kita tambahkan aduk sampai merata untuk memudahkan masukkan adonan ke dalam mangkoknya saya akan pindahkan ke wadah yang ada ujungnya ini biar mempermudah menuangnya oke lalu kita tuang ke dalam cetakan mangkoknya ini ya sampai penuh ini pancinya airnya sudah mendidih sudah sangat panas lalu kita masukkan adonan ke mangkoknya ke dalam panci ini apinya harus besar ya teman-teman sama seperti membuat bolu kukus ya kita tutup dan kukus selama 10 menit jangan dibuka-buka ya selama 10 menit nanti kita lihat kita sudah 10 menit mengukusnya kita matikan apinya dan kita lihat ya teman-teman kue mangkoknya ya makarnya setelah dimatikan apinya kita langsung pindahkan supaya uapnya tidak membasahi kuenya lihat teman-teman hasil kue mangkok yang kita bikin tadi ya seperti ini tuh kita bisa lepaskan selagi hangat jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu supaya kuenya tahan lama dan tidak cepat buruk ya teman-teman ya teksturnya teksturnya juga empuk ini benar-benar kue mangkok jadul kita lepaskan nanti kita sajikan dengan kelapa parut yang sudah kita kukus teman-teman ini kue mangkok yang tadi kita bikin ya kita sajikan dengan dengan kelapa parut yang sudah kita kukus dengan daun pandan dan ditambahkan sedikit garam supaya ada rasa asin gurihnya jadi ini kue mangkok gula merah jadul ya teman-teman baiklah semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua untuk dapat membuat kue mangkok sendiri di rumah atau misalnya untuk ide jualan juga boleh karena mungkin ada banyak orang masih menyukai kue-kue jajanan pasar yang zaman dulu terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe selamat datang selamat bergabung di channel ini kita belajar memasak dan membuat kue bersama sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman dan jangan lupa untuk like komen dan share video ini bye